Krisis Sandera Mapenduma adalah peristiwa krisis sandera yang terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 1996 di Mapenduma, Jaya Wijaya, dengan disandranya 26 anggota tim ekspedisi Lorenz 95 oleh sayap militer organisasi Papua Merdeka yang dipimpin Kelly Kwalik. Peristiwa penyanderaan ini mencuatkan nama Kwalik di dunia internasional di mana sanderanya adalah warga Indonesia maupun internasional, kemudian mengakibatkan tewasnya dua dari sandera tersebut, dan juga terjadinya insiden penembakan Timika 1996 yang menewaskan 16 orang. Peristiwa ini berakhir setelah 130 hari dalam operasi pembebasan sandera Mapenduma oleh Kopassus yang dipimpin Prabowo Sugianto, pada tanggal 9 Mei tahun 1996.